Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini, aku akan mencoba membuat ritual yang ada di Void Night ini Ritual ini semacam pemanggilan miniboss yang mungkin dantara kalian ada yang pernah bertemu dengannya Dan buat kalian yang belum pernah nemu miniboss tersebut, mungkin kalian bisa simak saja video ini Oke, sebelum ke ritualnya, mungkin kalian bisa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini Supaya aktif terus upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke, untuk menjalani ritual, disini kita perlu bahan-bahannya dulu Di meja tukang lengkap, kalian bisa buat blok kristal kosong dengan 10 kristal void dan patung batu Karena blok ini menyatakan, berhati-hatilah saat menempatkan di bawah patung batu Karena dapat menarik monster kuat Nah, disini aku akan mencobanya Jadi, kita langsung saja tempatkan di luar Mungkin aku akan simpan disini Dengan patung batu di atasnya Oke, kita lihat Aku sudah menempatkannya Seperti ini Apakah bakal ada monster kuat? Kita tunggu Void Night Nah, Void Night telah tiba Dan disini aku tidak melihat mini boss di sekitar blok tersebut Aku berusaha berkeliling pun tetap tidak menemukannya ya Hmm, mungkin bukan malam ini dia muncul Mungkin sekarang aku akan mencobanya dengan menyalakan patung batunya seperti ini Apakah sekarang akan berhasil? Dan ternyata sama aja Mungkin aku ingin mencoba memindahkan lokasi ritual tersebut di tempat yang cukup tinggi Mungkin di perkebunanku ini Karena perkebunanku ini berada di ketinggian ya Mungkin aku akan simpan disini Dan aku tidak akan menyalakannya Kita tunggu di malam Void berikutnya Nah, ini malam Void Aku akan mengecek tempat ritual ku tadi Dan aku tidak melihat apapun disini Hanya monster-monsternya aja Sudah ku lihat di sekeliling pun tidak ada sama sekali ya Tanda-tanda mini bossnya Apakah disini terlalu terang? Kita coba tempatkan di lokasi yang cukup gelap Nah, mungkin di atap rumah ini nih Ini kelihatannya gelap Oke, aku akan coba simpan ritualnya disini Lalu kita tunggu lagi Eh, aku melihat seseorang di rumahku Siapa dia ya? Penyusup Ternyata ini adalah merchant baru yang ada di Void Nagini Disini aku belum bisa membeli barang apapun ya Dari dia Aku harus memberinya makanan dulu Mungkin dia lapar Ini dia makanan untukmu Dan sekarang aku bisa membeli barang yang dia jual Disini ada peta medan Ada kristal penciptaan Dan lain-lain Nah, Void Nag telah tiba lagi Aku akan mengecek tempat ritual ku tadi Hah, disini ada apostol Void Tapi kok dia agak mutasi ya? Yah, seperti yang aku duga Masih tidak ada tanda-tanda dari Miniboss tersebut Sekarang aku ingin menambahkan beberapa blok Void lagi Aku tambah 8 jadi 9 blok Tuh, apakah sekarang akan berhasil? Dan setelah malam Void berikutnya pun Aku tetap tidak melihatnya ya Aku sudah agak muak menunggu Miniboss ini Jadi aku akan coba membahasmi Semua monster-monster mutasi yang ada di sekitar rumahku Mungkin itu akan membuat si Minibossnya marah Dan ingin bertemu denganku Capek Lelah Letih Semua usahaku Semua ritualku Masih tidak menghasilkan apapun ya Sepertinya aku ingin menyerah saja Plot twist Ternyata di versi PC Miniboss Invisible ya Dan kemungkinan ini adalah bug Pantesan usaha-usahaku sebelumnya gagal Ternyata sepertinya itu tidak gagal Hanya saja di versi PC Minibossnya Invisible Ini sangat membuatku kesal sekali ya Inilah tampilan Minibossnya Terima kasih telah menonton Dan itulah ritualku memanggil Miniboss di versi Void Knight Oke mungkin itu saja cara dan pengalamanku menemukan Miniboss di update Void Knight ini Semoga kalian terbantu ya dengan video ini Oke jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya aktif terus upload jadwal channel ini Sampai jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax